Nah ini guys, ini coilovernya, ini buat yang depan dan ini buat yang belakang Nah ini dia, ini shock pendeknya guys Nah ini kalau kalian lihat tulisannya juga ada tulisan LD, Infinite Custom Coilover Oke guys, jadi sekarang kita lagi setting preload ya Kalau mau setting preload kalian mesti masukin dulu pairnya ya ke shocknya kayak begini Setelah itu kalian atur nih guys, kalian atur ring yang ini Kalau bisa dia paling atas sih, supaya jarak main shocknya itu panjang Gimana nih Mas Ujang, pakai coilover LD? Ya, rekomen lah Kalau saya bilang, sebenarnya ini termasuknya sih nggak empuk sih ya Termasuknya ini Steve ya Tapi dia itu nggak limbung Nggak limbung ya Halo guys, balik lagi dengan gue Charles Anavisi, vlogger kepo Nah, aduh gila Hari ini hari minggu dan ini cukup terik banget guys Wuh, gila Jadi gue lagi hari ini tuh seneng banget Gue dateng paket gue dari Bandung, dari LD Coilover Thank you, Om Lucky dari LD Coilover Yang udah bantu buatin Coilover custom pesanan gue buat si Snowy guys Jadi gue itu sebenarnya beberapa waktu yang lalu kan udah pake pair custom gitu ya guys ya Cuman beberapa belakangan ini gue tuh kayak kepikir Kalau bini gue lagi pake dia kepengen ditinggiin gitu kan Nah, sementara gue pengennya pendek kan ribet kan Kalau gue harus ganti pair, ganti pair, ganti pair Jadi kayaknya gue lagi mikir lebih baik gue pake Coilover aja Buat depannya, kalau kalian lihat ini Dia ya dua jari lah ya Dua jari masuk tuh kayak gini Terus buat belakangnya dua jarian juga Dua setengah jari lah Dua setengah jari ya Dua jari longgar, dua setengah jari Tapi kalau lagi mau dipake begini gue tuh Kayaknya dia pengennya agak tinggi Jadi mau nggak mau lebih enak pake Coilover Jadi gue pesan Coilover dari LD Dan gue pake yang tipenya Infinity Custom Coilover Yuk langsung aja Kita kepoin Ada disini guys Oke guys, jadi gue udah lagi sama Coilover gue Dan gue sekarang mau unboxing dulu ya Untuk unboxing aja Lumayan berat juga guys Dan ini Coilover depannya guys Udah Ini dia Jadi kalau kalian lihat ya Ini Coilover Infinite Jadi disini ada pegangan buat link stabilnya Terus disini ada body shiftnya bisa diputer-puter Kalo diturunin dia buat ninggiin mobil Kalo ditinggiin begini diputer ke kanan dia buat mendekin mobilnya Dan gue pake ini guys, Infiniti Infiniti Vailover Nah ini gue pake warna putih guys Karena mobil gue kan udah putih semua ya Jadi semuanya putih, auranya putih Dan ini gue juga pake yang warna putih Kan jarang-jarang nih yang pake warna putih Biasanya kan merah lah atau hitam Ini gue pake putih Terus gue padukan dengan pairnya warnanya biru guys Nih, cuma masih diplastikin Kita buka dulu ya Oke guys, nah ini dia akhirnya Coilovernya udah jadi nih, udah gue unboxing Dan ini putih, socknya Dan pairnya gue pake warna biru Nah jadi bener-bener gue pilih warna yang adem banget Kalo putih sama merah sih bagus juga kontras Cuman merah kan lebih nyala ya Nah gue lagi kepake yang adem nih Makanya gue pilih yang warna biru Dan kayaknya lebih jarang juga yang pake warna biru Putih, biru Cakep banget kan Nah, akhirnya beres juga Ini guys, ini coilovernya Yang satu lagi di depan Terus ini pairnya Gini Nah, ya Nanti kita setting preloadnya langsung aja Di tempat pairnya ya guys Oke Dan ini dia pair belakangnya Udah jadi Cuman nanti pasangnya gini nih Jadi ininya di atas dudukannya Gue taruh belakang Ini dia Bagus kan? Kayak gini Dan dia jaraknya juga lumayan panjang Jadi harusnya ini kalo bisa tinggi-tinggi banget Bisa ceper Mungkin bisa sampe ambles juga kali ya guys Nah, gini Ya, ini dia Ini sockbacker belakangnya guys Gue juga ganti sockbacker pendek Nah, ini dia guys Ini sockbacker belakangnya Udah semua Dan ini juga ada tulisannya Infinity Custom Coilover Dah A few moments later Halo guys Jadi gue sekarang udah sampe Di bengkel pair langgaran gue Itu apa? Seperti biasa Mas Ujang Nih Halo mas Apa kabar? Mas, masih inget gak Gue pake mobil apa dulunya? Di mobil Hahaha Cinta Masih tau Nah, ini bosnya nih Jadi gue sekarang pake ini mas Coil race Dan ini gue lagi mau ganti Coilover Betul Nah, jadi Gue pake Coilover dari LD yang di Bandung Nah, gue kedua pesan kusul Coilovernya udah ciami Pastinya memasangannya harus ciami dong Makanya gue serahin Gue percayain sama Mas Ujang Eh, ini tempatnya baru ya Yang disini ya mas Ujang ya Baru Ya, lima bulan mas Lima bulan ya Oh, jadi kalian buat yang mau urusan per pair pairan ya Terus mau pasang yang proper bisa masuk ke tempat bengkelnya Mas Ujang Boleh, boleh Alamatnya kasih tau mas yang disini Jalan Cateraya nomor 65 Ya, jalan Cateraya nomor 65 ya Oke Alamat pemulang Alamat pemulang Jadi ini sekarang ada dua toko ya Duda Begkel ya Oh ya BSD BSD Sama CD Makin laris ya Alam Hahaha Sukses selalu Oke, jadi ini langsung gaskin aja ya Langsung kita pasang Oke, kita kepoin aja Nanti kita pas pemasangan Kalau ada yang gak tau Kita tanya-tanya Mas Ujang ya Boleh, boleh Makasih mas Sama-sama Mas Rizky Mas Rizky Ya Sekarang kita ganti coilover dulu ya mas ya Ya Nah ini lagi dibuka Sama Mas Rizky Nah, gue mau kasih tunjuk kalian coilover yang gue pake Nah, jadi ya Nah ini gue pilih warna biru sama putih Karena mobil ini dominan putih Makanya gue juga coilovernya warna putih Cuman kalo pairnya sengaja warna biru Karena kalo merah Udah kayaknya udah banyak yang pake lah ya Jadi gue mau coba yang agak sedikit beda Warna birunya Nah, ini guys Ini coilovernya Ini buat yang depan Dan ini buat yang belakang Dan gue juga ada shock pendeknya Nanti gue kasih liat kalian Nah, buat yang depan ini Ini seperti kalian liat Gue pake kenakalnya warna putih Terus ringnya Juga gue pake warna putih Ini semua putih Tapi Buat pairnya Gue pake warna biru Nah, ini berarti dominan putih sama biru Kalo putih pastinya Karena mobilnya juga putih Jadi biar sengada Ini kira-kira gini guys Ini juga dapet Stoppernya ada disini Kalo yang belakang dia lebih simple Cuma gini aja ya Buat adjusternya sama pairnya Dan gue juga pasang Nanti ada shock pendek disini Nah, ini dia Ini shock pendeknya guys Nah, ini kalo kalian liat Tulisannya juga ada Tulisan LB Infinite Custom Coilover Nah, ini shock pendeknya Buat belakang Nah, supaya lebih nyaman Jadi pairnya pun juga nanti udah gak Ngegantung Jadi gak perlu diikat-dikat Nih Ini guys Di partsnya 1, 2, 3 Sip Mantap Oke guys Jadi ini udah selesai dilepas Buat yang sebelah kanan Yang sebelah kiri Lagi dilepas sama Mas Ujang Gokil Bossnya turun tangan Senyum terus dia Banyak duitnya Amin 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 Pantu guys Nah, ini lagi Ini dilepas Ini yang lama Ini pairnya Terus ini yang baru nih Kita pengen liat nih Tingginya seberapa Antara yang pair lama Dengan pair yang baru nih Nah, ini dia Ini satunya lagi dibuka juga guys Mas Ujang Mau nanya dong Kalo masang coilover gini Biasanya berapa lama sih? Oh Ya, paling 2 jam lah Sekitar 2 jam lah ya Ya, 2 jam Sebenernya ribet gak sih Masang coilover gak terlalu ya? Gak, gak terlalu Paling ribetnya ya Misalkan orang yang pengen Sejari gitu Paling harus nyeting-nyeting Kadang-kadang harus Puter-puter lagi ya? Ya, puter-puter lagi Karena harus rata kan Harus rata ya Yang enaknya coilover Bisa rata persis lah Oh Bisa di setting kiri, kanan Iya ya Nanti punya Aing Settingin yang rata ya Asik Biar dengan jomplang Mantap Akurat Akurat mungkin Nah ini gue Langsung pasang di Juraganya langsung Si Mas Ujang Jadi emang Dia udah biasa banget Udah profesional Jadi kalo kalian liat Ini cepet banget Dan memang rapi sih Mantep Dis, gokil Mas Ujang Nah ini guys Ini adalah pairnya Ini pair yang lamanya Ini yang hijau Terus ini pair yang Barunya yang biru Jadi kalo liat kayak gini Pairnya sih emang Lebih pendek ya Tuh Jadi harusnya sih nanti Gak tau deh Bisa lebih rebah lagi Gitu Nih emang gue pesennya Kepengennya Si Res ini Bisa sampe celut Tapi bisa juga Tinggi kayak standar Makanya gue pesen Coilover yang Tipenya Infinite Jadi kalo mau dipanjang Pendekin Dia langsung diputar Dari knuckle nya Gitu Nah kira-kira gitu guys Ini yang lamanya Sip Yang baru Mantap Nah ini guys Ini untuk sok yang Standarnya Jadi ini stok yang Sok yang punya LD Nah Mas Ujang Kalo liat kayak begini Gimana ini lebih pendek ya Pasti lebih pendek Pasti lebih empuk lah Pasti lebih empuk Lebih pendek Lebih empuk ya Lebih main Lebih main ya Lebih pendek Oh ininya ya Jadi harusnya aman ya Harusnya pendek Pendek empuk ya Penasaran nih saya Makanya gue Serain pemasangannya Sama yang profesional Yoi Gokil Nah guys Jadi kayak gini Tadi sama Mas Ujang Udah dipasang Apa namanya Selangnya Supaya gak berisik Nanti karet penutupnya juga Sama stoppernya Jadi satu ya Nah ini sekarang Kita lagi mau Buat preloadnya guys Jadi Ini nanti dipasang dulu Terus Ini di setting Mau seberapa tinggi Yang jelas kita buat Supaya asnya bisa mainnya panjang Jadi kalo bisa Ini agak ke atas Cuman Gak mau terlalu neken banyak Jadi asal Dia udah gerak aja Ini udah cukup sih Nah ini kita lagi mau tes guys Oke guys Jadi sekarang kita lagi Setting preload ya Kalo mau setting preload Kalian mesti masukin dulu Pairnya ya Ke shocknya Kayak begini Terus ini juga udah Dikunci juga Atasnya Headnya ya Dikunci Setelah itu Kalian atur nih guys Kalian atur ring yang ini Kalau bisa Dia paling atas Supaya jarak main Soknya itu Panjang Jadi kalo dia panjang Pastinya harus Bantingannya lebih empuk ya Mas Tujang ya Betul Ini paling atas Supaya ngepress Supaya ngepress ya Nah ini sekarang Mas Tujang lagi puter Supaya Ringnya ini bisa Nekan si pairnya Jadi pada saat Kalo lagi dicuci steam Yang bentuknya X Dia gak goyang-goyang ya Atau lagi didongkrak Gak goyang ya Aman Aman Safety Safety Oke Nah ini kira-kira Kayak begini guys Nah ini udah ngepress Nah Sif Kayak begini Nah kalo begitu gak goyang Kita tinggal lagi Kunci bawahnya Nah betul Tapi jangan lupa Ini harus sama Seperti sebelahnya Supaya gak jomplang ya Mas Tujang ya Kita samain Kita samain ya Oke Mantap guys Tung kiri kanannya rata Oke guys Jadi depannya udah beres Tapi kita belum setting final Kita lagi mau pasang Belakangnya dulu Kita sekarang pasang belakangnya dulu ya Mas Tujang ya Iya Nah ini kita Pasang belakangnya dulu Setelah pasang belakangnya Baru kita setting final Buat tinggi pendeknya Sesuai dengan kemauan gue Oke guys Jadi belakangnya ini udah dilepas Pairnya Dan ini adalah Pair aslinya nih Nah ini dia guys Pair pendek yang gue udah Sebelumnya gue pake Dan kalo mau liat Pair dari LD yang kayak apa Yang warna biru Ini dia Ini jauh lebih pendek guys Coba ya Kita bandingin Sebelah-sebelahan ya Kita liat yuk Nah gini guys Kalo kalian liat Ini pair yang LD Ini pair yang sebelumnya nih Yang gue pake Nah kalian liat kan Ini jauh banget kan Bumbi sama langit Tuh Segini bedanya Jauh banget guys Nah ini yang bikin Harusnya bisa tambah Caper lagi Gokil sih ini Caper banget Mantep guys Oke guys Jadi ini Kita lagi mempasang Shock pendeknya Sekarang Nih ya Tuh Nih warna putih Terus kita mau Pasangin Apa Drought adjusternya Di belakang Ini kenapa gue pake Shock pendek Supaya nanti Drought adjuster sama Pairnya tuh Nggak ngegantung Jadi langsung ngeplug Mantep Tapi tetap bisa Bouncingnya tetap bisa main Gitu Kita tes aja Gaskan mas Oke guys Jadi ini udah selesai semua Dipasang Apa Shock pendeknya ya Mas ya Mas apa namanya Mas Ajar Gimana Mantep ya mas ya Udah nggak gantung ya Jadi Pairnya sekarang Kalau gue mau cuci steam Aman Aman ya Nggak akan lepas ya Yaudah Kalau gitu Kita mau lihat sekarang Diturunin kayak gimana Kita lihat pendeknya Seberapa Oke Siap Ini mas Ajar Mau turunin guys Satu Dua Tiga Langsung Rekol guys Tapi belum selesai Kita mesti maju Mundurin dulu ya Kita mesti maju Mundurin dulu Kalau ini Harusnya Settingannya Juga wajar Di rapet guys Ini sama kayak depannya Langsung aja Kita maju Mundurin Terus kita kepoin Final dari Fitment Si Snowy Let's go Akhirnya beres Guys Ini si Snowy Udah pake coilover full Depan sama belakang Dan Socknya semua Juga udah diganti baru Gue pake sock pedik Di belakangnya Jadi Aman banget Nggak akan Ngeganti Oke guys Jadi sekarang Kita lagi sama mas Ujang Kita lagi test drive ya Mas Ujang Betul Gimana nih mas Ujang Pake coilover LD Ya Rekomen lah Rekomen ya Kalau saya bilang Sebenarnya ini termasuknya sih Nggak empuk sih ya Termasuknya ini Steve ya Rigid Tapi ini enak Menurut gue Jadi Memang Kalau kelemahannya race itu Aslinya kan Dia terlalu empuk ya Jadi kalau kita mau nikung kencang Atau di tol Dia cenderung agak Melayang lah Tapi kalau ini Memang gue mintanya sih Lebih rigid sih Dan ini Emang udah kejawab sih Rigid ya Tapi nggak mentul-mentul Nggak Nggak mentul-mentul ya Tetep masih empuk Tapi dia itu Nggak Limbung Nggak limbung ya Yang jelas Lebih keras Lebih keras dikit dari standar 20% lah 20% lebih keras dari standar Tapi jatuhnya malah lebih stabil ya Lebih stabil pasti Nah oke oke Nah ini enak banget sih Rekomen guys Ini gue lagi nyoba Sama mas Ujang Tadi Sempat ada jalanan yang agak Bergelombang sih Ini oke Cuman gue belum coba di tol sih Nanti gue pulang Coba di tol yang agak bampi Pengen tau dia Mentul-mentul apa enggak Asik Bunyi-bunyi nggak ada ya Aman Aman ya Aman Nggak ada bunyi-bunyi Siapa Duhu Akhirnya beres guys Ini si Snowy Udah pake coilover full Depan sama belakang Dan Socknya semua Juga udah diganti baru Gue pake sock pedig di belakangnya Jadi Aman banget Nggak akan Ngeganti Yuk kita lihat sekarang Fitment Snowy Seberapa Let's go Oke guys Jadi ini pertama kita depan dulu Buat yang depan Nah Gokil banget kan Ini gue pake ban yang 225-40 Jadi cukup ban tipis Dan ini pake ban tipis Dua jari Cukup rapet Jadi dua jari rapet Begini guys Buat depan Nah Buat yang Depan kiri Juga Udah sama Nih dia Ini dapet Dua jari juga Agak rapet Dua jarinya Ya Harus agak begini Baru bisa masuk Kalau begini agak susah Nah Buat belakangnya Ini harus Kurang lebih sama guys Nah Belakangnya Ini gue pake Dua jari yang Agak longgar Nah memang ini Gue buat begini Supaya Gak terlalu Apa ya Dongak mobilnya Kalau lagi diisi Sama penumpang Dua jari longgar Yang sebelah sini Harusnya juga sama guys Ini dua jari Longgar juga Nah Gokil banget Ini enak banget Ini baru mantap Jadi Sekarang fiturnya Snowy Udah kece banget Nah Kira-kira gitu Dan gue mau thank you banget Buat Mas Iki Thank you banget mas Iki Udah dibantu Gimana kece kan Mantap Kece banget ya Sama mas Ajar Mas Ajar Makasih banyak Dari basuh Gokil Gimana mas Ajar Tepang mobil saya Mantap banget Contoh ya Peteknya aso ya Aso Aso Oke makasih banyak Sukses terus Buat Mas Ujang Dan tim Oke sekarang Gue mau Coba ke tol Kita mau tau Bantingannya kayak apa Terus terakhir Nanti gue mau kasih lihat Kalian footage Dari Fitmenya Snowy Yang baru Pastinya dimana Di markas gue guys So let's go Oke guys Jadi udah beres Semuanya Udah 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 Kepasang Proper banget Dan Fitmennya juga udah Depan belakang Kiri kanan Itu udah rata Jadi Mantap Sekarang kita lagi Mau masuk ke tol nih guys Kita lagi pengen tau nih Kira-kira Bantingannya kayak gimana ya Koyalover ini Yang jelas Gue minta Memang sama LD Jadi kita bisa request Bantingannya Mau yang kayak gimana Nah kebetulan Kalau race ini kan Dia tuh bawaannya Memang agak limbung ya Terlalu Empuk ya Kalau gue bilang Makanya kemarin gue minta Karena gue mau pendek Jadi mau gak mau Harus lebih Stif lah Lebih rigid Kalau gak nanti Bakalan ngayun-ngayun Dan geserat kan gak enak Ini gue lagi Coba di tol Kayak gimana Ini gue nanti Juga mau cobain Tol yang baru Yang di Serpong Tol baru Itu kan Beton ya Jadi Cukup bumpy Nah gue pengen tau Kalau udah Lagi bumping itu Gimana sih rasanya Tapi so far ini Yang gue rasain Oke Ini kalau dibandingkan Dengan yang sebelumnya Memang ini Kerasa lebih Stif sih Kerasa Cuma enak sih Gak mantel-mantel Ya Stif Kita tes guys Here we go Ini dia Jalannya Bumpy banget Oke Kita tes Nah ini Udah mulai bumping Udah mulai Gak rata jalannya Dan kalau Apa Gue rasain Untuk jalan yang bergelombang kecil Dia masih ngedamnya baik kok Enak Ini kalian bisa lihat Sendirilah Gue duduk juga gak yang Ajrut-ajrutan Gitu kan Jadi masih Masih firm Masih steady Enak Tuh Ini kecepatan Kecepatan 120 sekian Di bawah di tol Jalan yang bumping ini Rasanya gini sih Masih oke banget Gitu Oke Masih enak ini Tuh Jadi ketika ada Apa Apa Jalan yang Jekluk gitu ya Itu Cepat dia ngebalikin ya Gak yang Begini Kalau dulu Dulu race kan Ada jalan yang Jekluk itu kan Wing gitu ya Ada kayak Reboundnya Terasa Kalau ini Jekluk gitu Jadi cepat balik gitu Rigid Lebih firm Gak terlalu ngayun Begini Tapi langsung Brk gitu Jadi kayak lebih Cepat tampaknya gitu guys Kira-kira gitu Ini dia Nah Itu dia Nah Itu dia Nah Nah Tuh Kalian lihat sendiri kan Jalan yang begini Gini Jadi Zet Zet Gitu aja udah Gak yang Tmeow Tmeow gitu Gak Zet Zet Gitu Asik Asik Enak sih guys Jadi dengan kondisi Seceper ini Pasti oke Ini gue buat Dua jari Tapi gue pake ban tipis ya guys Jadi kalo misalnya Apa Gue pake ban yang Lebih tebel Misalnya 22545 Atau 22550 Gitu ya Itu pasti jatuhnya celup guys Gitu Nah kalo ini Gak Gak celup Tapi gue sisanya dua jari rapat depan Dan dua jari agak sedikit longgar di belakang Nah ini Enak sih Anteng guys Yang jelas ini lebih stiff dari Aslinya Itu pasti Tapi memang Kita ganti coilover Tujuannya Gue ya Terutama gue Tujuannya emang supaya lebih Firm Lebih rigid Dan lebih stiff Karena aslinya race tuh Bener-bener agak limpung guys Gak enak banget Nah mungkin kalian Bertanya guys Bang Kok gak ngambil lowering kit Tanabe aja Yang NF Kan ada yang udah jadi tuh Ya sebetul Gue pernah pake dulu Tanabe Cuma bukan yang tipe NF Tapi tipe yang DF Yang dress up feeling yang Apa Pendeknya lumayan banyak ya Gue pake dulu di Nissan March Itu enak Cuma memang Menurut gue Cuma secara bantingan Masih kurang keras Gitu Masih termasuknya Agak empuk sih Gitu Nah ini kalo Kalian abis ganti Apa Coilover kayak gini Pasti butuh alignment lagi nih Ini kayak gini kan Stirnya Kalo kita liat nih Agak sedikit ke Kanon ya Dikit banget gini Nah ini Perlu di Spurring guys Langsung kita ketemu di Tempat Spurring Sekalian nanti gue kasih kalian Gue kasih Liat kalian Footage Fitment baru Dari Snowy Melantang Let's go Yo I'm like an addict Do I gotta have it I ain't even playing Got a really bad habit If it moves gotta grab it Fuse like a magnet Lose won't have it Till I'm doomed in a casket I ain't playing Got a weird mind If you work 8 hours I'ma work 9 If the shit tastes sour You should taste mine I'ma stay in power For a long time Get up Nah I ain't a quitter Toss me the ball I'm a really big hitter Oke guys Jadi ini udah beres Spurringnya Dengan mas siapa lu pak? Saya Hadi om Mas? Hadi Mas Hadi Nah gimana nih mas? Hasilnya Hasilnya sih aman om Aman ya? Iya Untuk chamber Kita pake minus 0,28 Sama minus 0,21 Dan ini masih dalam toleransi ya Dan emang dia udah fix ya Kan saya gak pake bau chamber ya Chamber gasternya fix om Gak to in dan to out Gasternya juga bagus ya Dan ini kita buat tunya to in ya Kiri kanan udah sama Dan kita udah coba 3 kali ya Mantep Makasih mas Sama namo Terus 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 Oke guys, jadi itu dia Gue udah kasih liat kalian footage-nya Udah ngetes, udah kepoin cara pemasangannya Terus gue juga udah share ke kalian Gimana rasanya gue pake koyolover Nah, jadi udah lengkap Paket lengkap, dan ini dia guys Ini dia, fitment snowy sekarang Gokil, keren banget guys Widih, itu rebah banget Gampun, kece banget Ini gue suka banget sih, fitment-nya Yang depan ini gue buatnya Dua, dua jari Nah ini yang depan gue buat dua jari Tuh ya Terus yang belakang, dua jari rapat ya Yang belakang, dua jari juga sama Sana juga sama Udah rata semua Yang juga sama, dua jari Yang belakang juga Dua jari juga Gokil, keren, keren semua Mantep Ini dia guys Tampilan snowy sekarang Nah, gimana? Oke, mantep kan? Kalian komen gimana tampilan snowy sekarang Setelah pake koyolover Tambah kasih apa enggak Kalian komen ya Oke, jadi semoga ini kontennya bisa bermanfaat buat kalian Khususnya buat kalian yang punya rocky Atau race Terus mau tinggiin atau pendekin pake koyolover Ya Oke So, sekian dulu vlog kali ini Jangan lupa like dan subscribe Supaya gue semangat lagi Bikinin konten buat kalian semua yang bermanfaat Pastinya tetep pantengin terus channel gue Karena masih banyak banget project-project snowy Kedepannya yang perlu kalian kepoin Dan bisa jadi referensi buat kalian Oke, thank you guys Keep safe, stay healthy And see you guys in the next vlog Bye